Halo Sob, balik lagi di channel Sporty, Dimas, di depan gue Dimas Haji dan di depan gue udah ada produk dari Xmonic apakah ini? langsung kita review ini adalah G3 Profit salah satu silo di Xmonic ini memiliki beberapa kelebihan yang tidak ada di sepatu Monic lainnya diantaranya adalah dari segi harga yang lebih ekonomis dan juga material yang lebih minimalis kita bahas ya sebenarnya diferensiasi dari produk Xmonic itu ada pada konsep yang dibawanya dimana sepatu ini adalah sepatu yang basicnya adalah sepatu futsal tapi bisa lu pakai di luar permainan futsal juga atau ya kayak sualan gitu jadi ini sepatu memang stylish banget di dalam maupun di luar lapangan lu bisa lihat dari segi shape-nya yang mana ya kalau orang awam itu bakal ngeliatnya ini bukan sepatu futsal gitu bahkan nganggapnya ya sneakers biasa nah untuk di G3 Profit sendiri ini dia masih sama sih sebenarnya dari segi colorway kemudian dari segi bentuk, desain, dan lain sebagainya dari G3 Indoor yang sebelumnya udah pernah gue bahas perbedaannya dari segi materialnya aja untuk di bagian uppernya sendiri ya ini dia punya konsep yang lebih kokoh dan juga menurut gue pribadi ini dia lebih kaku sih dimana untuk di bagian uppernya ini basicnya itu ada 3 colorway ya yang ada depan gue yang pertama adalah ini warna merah putih kemudian ada warna black gold dan juga warna all white nah masing-masing sepatu ini dia punya kode ataupun angka yang menunjukkan warna dari setiap sepatu contohnya yang warna merah ini dia itu adalah G3 Profit 355 kemudian yang warna black gold adalah G3 Profit 356 dan yang warna putih ini adalah G3 Profit 207 jadi sama semua produk Xmonic itu kurang lebih seperti itu oke kita akan bahas satu persatu dari segi desain ini lebih simple sebenarnya sob simple banget hanya ada logo Xmonic disini dan juga untuk di bagian hillnya ini hanya ada pemanis seperti ini tapi entah kenapa gue suka banget dengan perpaduan warnanya mereka main simple di desain tapi colorwaynya ini enak dilihat gitu untuk di bagian uppernya ini hanya ada logo X di sisi bagian luar dan juga bagian dalam sama kemudian lidah sepatunya dia terpisah pasti dengan ada kain tambahan yaitu tulisan Munich dan disini ada lace-nya lace-nya dia gak bisa gue bilang tipis juga cuma ya kayaknya dua layer seperti ini kalau di bagian belakangnya ini ada logonya Xmonic kemudian disini ada juga tulisan Munich dan disini ada angkanya juga 88 kalau bagian heelnya sendiri kalau di sisi bagian atasnya ini ada pemmanisnya kalau bagian bawah ini dia lebih ke ada material lembangan overlay biasanya aja gitu untuk di bagian depan ini juga ada material rubber yang menurut gue pribadi ini cukup berfungsi ketika lu suka menendang dengan concong atau bagian depan gitu sob itu kalau dari segi desain bagaimana kalau di warna lainnya nah ini karena warnanya all white jadi semuanya memang benar-benar putih kayak gini ya sedangkan kalau yang warna ini warna di 355 itu colorway-nya ya warna merah kemudian ada warna putih dan juga yang membedakan adalah bagian outsole-nya aja ini warnanya warna hijau gitu ya ini kalau dari segi desain di bagian upper kalau midsole-nya ini standar aja hanya ada biasa aja di bagian sini ya ada tulisan munik kemudian ini udah cukup empuk juga dan outsole-nya kalau desain di outsole-nya ini dia pakai desain yang sebenarnya udah lama ya desain yang seperti ini hanya ada tulisan munik kemudian disini ada lingkaran-lingkaran dari kecil ke besar di bagian belakangnya ini hanya ada menunjukkan bagian midsole di tengahnya ini itu color dari segi desain sekarang kita bahas dari segi materialnya semakin sedikit sebuah sepatu itu yang pakai maka akan menimbulkan confidence yang lebih bagi para penggunanya nah itulah yang terjadi di produk-produk eksmonik ini karena bisa dibilang memang produk eksmonik segmented juga walaupun memang nggak bisa dibilang murah dari segi harganya tapi kita akan bicara soal material di sepatu ini full untuk di DG3 Profit ini menggunakan material sintetis nah material sintetisnya ini itu ada di bagian depan sampai ke bagian belakangnya sini meskipun di bagian sisi luarnya ini dia ada apa ya sintetis tapi yang breathable jadi ada lubang-lubang kecil-kecil di sisi bagian depan hingga ke bagian sampingnya ini di logo eksmoniknya ini nah memang ini untuk sirkulasi udara jadi nggak yang rapet banget gitu jadi nggak panas lah ya di kaki kita untuk di bagian uppernya sendiri memang bisa dibilang ini ada banyak banget jahitan nah jahitannya ini lebih kepada untuk durabilitas aja sok di setiap jahitannya ini itu ada apa ya layer tambahan jadi memang ini sepatu yang kokok banget yang kuat banget yang mendetail banget nah ini gue suka banget dengan sepatu-sepatu yang memperhatikan detail dari setiap uppernya terutama kalau lu perhatikan di bagian depan sini kemudian sisi bagian tangnya ini juga ada material tambahan yang memang kemudian dijahit di bagian sisi sampingnya juga di logo eksnya bawahnya ini juga ada pun demikian dengan bagian hillnya belakangnya ini jadi memang sepatu ini proper gitu lah nah untuk di bagian tangnya sendiri dia menggunakan material mesh yang mana ini juga materialnya ini untuk breathable aja sih untuk sirkulasi udara yang lebih baik kalau bagian hillnya udah cukup kokok dan ini sepatu bisa gue bilang stabil banget karena itu bisa dilihat dari bagian hillnya yang memang ini udah kuat banget itu untuk di bagian uppernya kemudian disini ada rubber tambahan yang tadi udah gue sempat singgung juga dan juga midsole-nya ini midsole yang entah ya ini materialnya kayak pylon tapi kayak bukan pylon juga gitu karena memang ini dibandingkan dengan pylon yang lain itu lebih kokoh lebih padat gitu nah apalagi di bagian rubbernya ini udah memang sepatu ini buat para pivot bakal mendukung banget nah ini untuk di bagian depannya kalau lo perhatikan disini midsole-nya itu hanya ada 2 per 3 lah karena di bagian depannya sini ini full rubber yang memang bener-bener kuat banget padat banget jadi memang ini sepatu lebih gue rekomendasikan buat lo yang punya postur tinggi dan juga besar atau setidaknya powerful lah gitu itu kalau dari segi material dan juga yang istimewa adalah bagian insolnya insolnya ini bener-bener yang karena memang sepatu ini adalah sepatu yang padat jadi insolnya memang di create sedemikian rupa dan ini bener-bener tebal banget ini bakal enak banget nyaman banget apalagi midsole-nya juga udah tebal kayak gini sob oke mungkin itu dari segi material dan kita langsung bahas ke bagian outsole-nya aja untuk bagian outsole-nya sendiri sebenernya udah sempat gue bahas di awal tadi tapi ini di bagian outsole-nya itu ada beberapa perbedaan ya dari segi colorway terutama untuk yang warna hitamnya ini colorway di bagian sole-nya itu warnanya adalah warna gum kalau yang putih ini dia memang karena warnanya adalah all white jadi memang colorway di bagian bawahnya ini outsole-nya juga mengikuti bagian upper-nya jadi warnanya putih semua nah untuk di bagian warna di merah 355 ini itu warnanya adalah warna hijau dengan desain yang menurut gue ini udah template daripada desainnya munik lah emang udah dipakai di beberapa seri kayaknya perbedaannya sedikit aja sih dari segi yang continental ataupun kemudian G3 indoor dan lain sebagainya secara umum ini outsole yang berfungsi dengan baik atau bekerja dengan sempurna lah dari produk-produk Xmonic-nya ini dan gue suka banget sih dengan tipikal outsole yang seperti ini untuk bentuk outsole ataupun kepadatan outsole dari Xmonic ini juga kemudian ditiru oleh beberapa brand lokal ya diantaranya di seri-seri Salah yaitu Jogo Salah dari Ortus Volta Salah dari Mills kemudian Meta Salah dari Specs tapi yang memang mendekati bisa gue bilang adalah Volta Salah sih karena Volta Salah dia memang padet banget di bagian depannya terutama jadi itu yang kemudian Volta Salah itu banyak dikaitkan dengan seri-seri daripada Xmonic ini nah mungkin itu aja untuk di bagian outsole-nya ini ada pivot point-nya juga sebagai gerak poros ketika berputar dan juga di sini G3 Profit sudah ready di Sporty ID untuk link pembeliannya sendiri sudah ada di deskripsi lo bisa langsung mampir ke sana nah untuk sedikit tips buat lo yang mau berubah ataupun berganti brand dari yang sebelumnya mungkin brand internasional lain ke brand munik itu lo perlu perhatikan size chart dari sepatu ini karena memang sedikit unik dan juga sedikit berbeda bisa jadi down size bisa juga up size oke mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dan sepatu ini bisa langsung lo sikat untuk harganya sendiri ini harga retailnya itu Rp999.000 dan nanti lo bisa dapatkan diskon di Sporty ID mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan dan thank you buat lo yang sudah nonton sampai akhir buat lo yang udah punya pengalaman menggunakan ZXmonic juga boleh sharing di kolom komentar thank you for watching dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tetap di Sporty ID Kiblar Sport Sanggara sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax